Program bantuan sosial tunai dan bantuan khusus untuk penyandang diselubitas akan diberikan oleh pemerintah, akan terus disalurkan hingga bulan Desember mendatang. Ditemui Wak Media Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Muhammad Mansur mengatakan, pemerintah juga memiliki program bantuan sosial tunai, BST yang disalurkan melalui kantor pos. Program ini sudah lama berjalanan diberikan kepada 1.335 kepala keluarga yang terdata di Dinas Sosial Kabupaten Manokwari. Pada tahap pertama hingga tahap ketiga, masing-masing kepala keluarga menerima dana sebesar 600 ribu rupiah, dan tahap selanjutnya hanya menerima 600 ribu rupiah per dua bulan. Bantuan sosial tunai ini akan terus berjalani hingga Desember mendatang. BST, bantuan sosial tunai yang lewat kantor pos, itu sebanyak 1.335 orang. Itu terima yang tahap pertama, kedua, ketiga itu kan 600 ribu per bulan. Untuk yang tahap berikutnya, terimanya mereka 300 ribu, dan diterimakan dalam dua bulan satu kali, sehingga terima juga 600 ribu. Mansur juga menambahkan, bantuan lain seperti bantuan khusus penyandang disabilitas, yang didapat dari dana COVID-19 maupun dari pemerintah daerah. Bantuan difokuskan kepada 30 penerima bantuan disabilitas yang sudah terdata. Mereka akan menerima beras sebanyak 1 ton, dan mie instan sebanyak 25 dus. Ada berapa banyak, Pak? Beras 1 ton. Usaha disabilitas. Oh, disabilitas. Kalau keseruan sebenarnya cukup banyak, tapi banyak juga yang di luar, yang di sini ya, sekitar 30. Diketahui masyarakat yang sudah mendapat BST, tidak diperkenankan lagi menerima bantuan lain agar bisa dirasakan susu secara merata. Gemelin Bangun mengabarkan.